Intro Hai teman-teman apa kabar kalian semua Semoga sehat ya Amin Di video kali ini aku bakalan masak mie ayam stick Nah mie ayam stick itu apa sih Mie ayam stick itu adalah mie ayam Yang cara penyajiannya menggunakan hot plate Kemudian untuk kuahnya sendiri menggunakan kuah stick Kalau kalian mau tau seperti apa Gimana caranya aku bikin mie ayam stick Tonton videonya sampai habis ya Dan sebelum itu kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like ya Di subscribe juga agar channel ini semakin berkembang Kalian juga boleh share ke social media yang kalian punya Kalau merasa video ini bermanfaat Eh jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tau Kalau aku upload video baru Selamat menonton Yang pertama aku mau bikin Ayam mau masak ayamnya dulu Jadi ini ada 400 gram ayam Kemudian ini ada 100 gram jamur Kalau misalnya kalian mau pakai jamur tiram juga boleh Ditambah juga boleh Nah ini ada 2 batang 2 batang daun bawang ya Biasanya kan daunnya untuk toppingnya Nah ini biasanya aku masak Nggak aku buang Kemudian ada 2 lembar daun salam Ini ada bawang putih Bawang merah Ada jahe Ini ada kunyit Ada kemiri Nah nanti aku bakal tambahin ketumbar bubuk Oke kita haluskan dulu bumbunya Bumbu yang udah dihaluskan tadi Hitumi sampai matang dan harum Masukkan daun salam Kalian ini Batang daun bawah Tengah sendok teh ketumbar Eh Tengah sendok makan ketumbar Kita masukkan ayamnya Kasih air Kita masukkan jamur Kita kasih saus manis Eh saus manis Kecap manis Aduh Kecap asin Seikutnya saja Ada gula jawa Satu sendok teh garam Nanti kalau kurang tinggal ditambahin lagi Tengah sendok teh merica Kita adik Tengah sendok makan Kaldu jamur Warnanya kurang gelap Kita kasih pikat lagi Ini rasanya udah pas Tinggal kita tunggu dia matang Sampai agak asatan dikit Menunggu ini matang Jadi aku mau bikin kuastik dulu Nah ini teman-teman bahan untuk kuastiknya Ini aku punya 6 siung bawang putih Kemudian ini ada 1 butir bawang bombay Udah dipotong-potong kecil kayak gini Kemudian ini ada kecap manis Ada kecap manis Ada saus tomat Saus sambal Ada saus tiram Nanti pakai lada Pakai garam Nanti tambah Oke kita bikin kuastiknya langsung Kita panaskan wajan Kemudian kita Tumis Kita panaskan margarin Ini sebagai pengganti minyak 3 sendok Masukkan bawang putih Kemudian kita masukkan bawang bombay Bukan 400 mili air Oke kita tengok tetangga dulu Ini tetangganya Biar matang ya Sebentar lagi Tunggu kental sedikit lagi Kita masukkan 4 sendok Kecap manis 4 sendok Saus tiram 2 sendok Saus sambal 2 sendok Saus tomat Nah ini udah matang Sudah asat Kita angkat aja ya Karena aku gak mau Terlalu pedas ya Itu kan udah pedas dari saus sambalnya Jadi aku mau kasih Marijanya 1.4 sendok Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam Penuh ya Muncung 1 sendok teh gula 1,5 sendok teh Saldo jamur Apinya kita kecilin aja ya Kalau sudah seperti ini Kita cicipi kurang apa Kalau suka nya manis Tinggal ditambah gula Kalau kurang asin Bisa ditambahin lagi garamnya Aku merasa ini kurang garam Jadi mau aku tambahkan lagi garam Agar kuas tiknya kental Ini mau aku tambahkan 1 sendok teh maizena Dikasih air sedikit Campur Nah ini udah mateng Tinggal kita angkat Nah ini teman-teman Kita masak airnya Untuk nerebus mie Kemudian aku mau nyiapin mangkok Nanti dikasih Minyak ayam ya Minyak ayam itu terbuat dari Kulit ayam yang digoreng kering Kayak gitu Jadi biar tidak lengket Aku kasih 1,5 sendok makan Minyak ayam ya Kemudian sambil menunggu airnya mendidih Nah yang terpenting adalah Ini hot plate Untuk menyajikannya Ini sebelum dipakai Nanti kita bilas dulu ya Kemudian kita bakar Nah ini airnya udah mendidih Kita cemplungin aja Minyak Ini minyak 100 gram ya Cukup untuk 1 mangkok Jadi 1 kg tuh Bisa untuk 10 korsi Karena aku juga pengen praktis Jadi langsung aja Sawinya dimasukin Manasin hot plate-nya ya Sayurnya udah usah matang-matang Segini aja Biar masih kelihatan seger gitu Icu-icu Sudah matang Biasanya kalau di panci besar Tandanya mie sudah matang Udah lah dia mengapung ya Udah Kita angkat aja Nah kita masukin ke sini Ke minyak ayam tadi Diaduk seperti ini Biar tidak lengket Mari kita plating Nah ini hot plate-nya udah kita siapkan Kemudian kita taruh Nah ini Kemudian kita Makin topping ayam Nah aturnya Ini salis Tinggit sini Oke tanam gak apa-apa ya Ini udah bersih Kita kasih daun bawang Di atas ini Bawang goreng Kemudian Yang terpenting adalah Suat plate-nya Gis Taruh sini Baru kita kasih Baru kita kasih Ini mie ayam stick-nya Siap untuk Dinikmati Hii Bawang goreng Bawang goreng Bawang goreng Bawang goreng Terima kasih.